Halo selamat pagi teman-teman Riox TV dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah, amin diorbala alamin. Teman-teman, hari ini kita akan ngebahas salah satu motor yang langganan banget nih Riox TV selalu sajiin buat teman-teman, yaitu MT25. Nah, di motor ini tuh spesial banget karena motor ini tuh bener-bener elegan banget, pilihan warnanya oke dan modelnya cantik banget. Maksudnya gimana tuh bang model cantik? Bukannya MT25 gitu-gitu aja. Nah, jadi ada beberapa parts yang dipertahankan standar yang bikin motor ini menggoda iman teman-teman, alias pasti kalian pengen beli. Balik lagi ke selera kalian masing-masing. Dan motor ini diperuntukkan untuk touring, so bener-bener semuanya itu dipersiapkan dengan baik, mulai dari perlindungannya, mulai dari parts modifikasinya, parts pendukungnya, dan lain-lain. Bener-bener perfect banget dan bikin motor ini tuh simple, elegan, mematikan. Gimana itu bang? Pasti kalian udah penasaran, so let's go! Oke teman-teman Riox TV, jadi ini dia MT25 V1 teman-teman. Nah, kalau nggak salah ini tahunnya lebih mudahan daripada yang kita punya dulu teman-teman. Nah, jadi yang akan kita bahas sekarang adalah beberapa poin. Yang poin pertama adalah masalah kaki-kaki dulu. Yang kedua pengereman, baru desain warnanya, dan tentunya semuanya akan disematkan harganya. So teman-teman jangan di skip-skip, tonton videonya sampai habis. So sekarang kita bahas dulu masalah yang pertama, yaitu kaki-kakinya dulu. Nah, untuk bagian kaki-kakinya langganan banget nih. Kalau udah dipake buat touring, Riox TV pasti rekomendatenya pake Vero-C yang ukuran depan 3,5 inch dan belakangnya 5,5 inch. Dan untuk bannya tentunya pake ban Betleg S22. Dimana untuk bagian depannya size-nya 120 dan bagian belakang 180. Lebih tepatnya harganya, velg dan bannya, berita ukurannya ini ya. Kalian juga bisa baca langsung di kolom deskripsi sambil dengerin videonya teman-teman. Nah, disana lebih lengkap. Jadi kalian kalau mau beli-beli parts-nya tinggal copy paste, baru langsung... Eh, tinggal di copy paste di tempat kalian beli, biasanya di toko-toko online-nya. Langsung ketemu tuh biasanya. So, untuk bagian kaki-kakinya itu dulu teman-teman. Karena memang ini adalah salah satu pilihan terbaik banget supaya motornya ini keliatan gambot dan asik. Terutama MT25, pilihan gue pasti pake BTS22. Karena BTS22 ini ban yang paling oke banget menurut gue pribadi. Karena gue udah pernah pake yang Pirelli SC juga rasanya kurang nyaman. Terus udah pake Corsa juga rasanya kurang nyaman. Dan pas pake ini tuh, gue langsung melekat di hati. Dan di MT25 gue pun sekarang pakenya BTS22. Bang, untuk masalah velg gimana? Kegedean, berat nggak? Dan segala macem. Waktu gue sempet touring ke Cileteh, waktu itu gue ngerasa nyaman dan aman. Terus sempet touring ke Gunung Bundur juga oke juga. Pake harian juga oke juga. Jadi velgnya ini bener-bener pas banget kalau menurut gue pribadi. Baiknya sih memang design standarnya. Motor lebih ringan, responsif dan bener-bener lebih asik aja. Cuma diganti bannya aja. Nah kalau sekarang gue tuh pake itu tuh, pake standar. Bannya 160 belakang, depan 120. Itu enak sih lebih ngacir. Cuma kalau misalkan kita ngincer motornya biar keliatan keker juga. Terus keliatan asik juga. Dan bener-bener motornya itu gambot kayak gini. Ya ganti aja dengan velg ini. Karena velgnya juga nggak terlalu mahal. Cuma sekarang kalian kalau cari velg Verozy kayak gini. Agak sedikit susah temen-temen. Nggak tau kenapa tuh. Sekarang susah banget. Rata-rata jual belakangnya aja dengan merek Delcavic. Kalau buat Verozy yang depan belakang kayak gini. Sampai inden-inden temen-temen waktu itu. Kayaknya udah nggak diproduksi lagi atau gimana. Gue udah cari tau. Katanya sih udah diganti dengan model yang baru. Yang size inch-nya itu lebih kecil. Semoga aja nanti. Dia bikin lagi ya. Karena sekarang banyak banget yang pake velg kayak gini. Dan banyak banget yang baru beli motor. Nyari-nyari velg kayak gini. Agak sedikit kesulitan tuh. Oke temen-temen Reox TV. Sekarang kita lanjut ngebahas masalah kaki-kaki nih. Nah kalau tadi kita udah bahas masalah velg dan band. Sekarang kita bahas masalah shock breakernya. Nah untuk bagian depan nih temen-temen. Yang bikin jadi beda di MT25 segenerasinya dia. Nah bagian depannya udah pake USD dari MT25 versi terbaru. Bang pemasangannya repot dan ribet nggak? Selama kalian memasangnya di bengkel kesayangan kalian yang bener-bener tepat dan josh. Pasti gampang kok. Karena nggak terlalu rumit-rumit banget. Soalnya sepengalaman gue waktu gue upgrade dari R25 V1 menggunakan USD V2 itu nggak terlalu banyak rubahan temen-temen. Dan tampilannya kalian bisa lihat sendiri. Boom! Kelihatan lebih keker, kelihatan lebih garang dan kelihatan lebih oke. Tentunya pasti lebih nyaman dan lebih kuat. Gimana tuh menurut kalian? Udah kelihatan oke belum nih shock breaker depannya diganti USD di MT25 generasi 1 ini. Dan kalau bagian belakang, ownernya masih nyaman sama shock breaker standarnya. Belum ada cita-cita diganti. Tapi kalau tipe motornya dengan desain yang seperti ini nih, kayaknya baiknya pake standar aja. Kalau kita melihat dari sisi desain, ini udah oke banget kok sebenernya dengan kayak begini. Malah kalau kita ada gold-goldnya dikit kayaknya gimana gitu. Tapi kalau kita bicara masalah fungsi, ya memang kadang sedikit ngeselin nih shock breaker bagian belakang. Namun karena motor ini dirawat dengan baik, shock breaker belakangnya nih infonya masih enak dan nyaman. Tapi kalau bagi gue mending pake ini aja deh. Seandainya nanti shock breakernya udah ngeselin, ganti tapi pake ini lagi. Biar oke temen-temen. Atau bisa ganti ke RCB S1. Eh, RCB S1. Ke shock breaker RCB. Namun yang premium black. Kayaknya itu lebih ampuh deh. Jadi kelihatannya tuh lebih oke. Daripada pake Ohlins ataupun pake RCB yang Red It atau pake yang lain. Karena ini motor udah temanya udah gelap-gelap gulita gitu temen-temen. Salih gulita ya. Nah, gimana tau? Tapi balik lagi semua keselera kalian bisa bantu ownernya dengan komen di kolom komentar pendapat kalian. Ntar dia pas udah baca nih. Gue galau. Tapi kalau gue pribadi sih gini aja udah asik sih simple gitu. Enak dilihatnya. Oke temen-temen. Tadi kita udah bahas masalah kaki-kaki. Dan masalah shock breaker. Dan ada yang ketinggalan. Untuk harga USD-nya itu tadi segini ya. Nah, kalian bisa beli baru. Untung-untung kalau kalian dapet copotan. Ataupun kalian beli second punya temen kalian yang udah di-upgrade menggunakan merk lain. Atau punyanya Moge. Oke temen-temen. Sekarang kita lanjut ke poin berikutnya. Yaitu masalah pengereman. Nah, seperti yang kalian tau. Pengereman dari MT25 ini agak sedikit ngeselin nih. Jadi kalau bisa kalian ganti. Paling gak ganti selang remnya aja. Nah, si ownernya ini. Dia ganti master remnya. Dan ganti juga selang remnya. Dan untuk master remnya. Pilihannya itu RCBS-1. Yang harganya itu sekarang kurang lebih segini. Dan untuk selang remnya diganti. Punyanya KTC. Nah, depan dan belakang. Bang, kalipernya kenapa gak diganti ya? Nah, kalau bagi gue pribadi. Seandainya gue beli dari ulang. Si MT25. Gue sih gak akan ganti kalipernya dulu. Karena kalipernya itu udah oke kok. Sebenernya buat ngawal CC250-nya si MT25 ini. Namun, pompanya harus diganti. Supaya apa lebih nyaman dan lebih ngerasa tenang waktu keadaan ngebut. Mengingat motor ini fungsinya kan untuk touring. Kadang kalau touring itu jalanannya gak bisa diprediksi. Kalau kita ngilangin ngantuk atau bosan. Pas lagi jalanan kosong. Pastinya temen-temen itu ngebut. Nah, gak tau ada lobang. Gak tau ada perempuan. Wih belok deh. Enggak juga temen-temen. Lobang apaan lah. Itu pokoknya ya kan. Kita ngerem mendadak. Dan bener-bener. Kalau udah pompanya enak. Dan hencrotan dari selang remnya itu udah bagus. Pastinya kita juga ngerasa nyaman. Dan tangan kita pun enak saat ngegripnya. Nah, itu aja sih yang untuk dipengreman. Selang remnya itu harganya segini ya. Kalian, sekali lagi gue ingetin. Bisa baca-baca di kolom deskripsi. Biar lebih jelas ya. Jadi, kalau dengerin dong takutnya kelewat atau gimana. Nah, di kolom deskripsi lengkap kok parts-parts dan harganya. Oke, sekarang kita lanjut ke poin berikutnya. Yaitu masalah desain. Nah, bagi gue ini adalah kombinasi yang sangat cerdas. Ketika menemakan motor ini itu keelegan dan nyaman dipandang. Ya, warna dasar motor ini adalah hitam. Dan kalian tahu bahwasannya kalau warna hitam itu memang komparasinya agak susah kalau kita mau main warna. Paling ke hitam metalik. Atau mungkin ke hitam lembayung biru. Atau hitam lembayung ungu. Ingat waktu kita ngakalin warnanya si EDV waktu itu yang jadinya lembayung merah. Nah, tapi gak lucu juga kalau motor kayak begini dikasih lembayung. Agak sedikit gak nyambung sih. Tapi, ya boleh juga deh. Kapan-kapan kita coba di MT Rio XIV aja ya. Dan sekarang yang kita bahas bukan motor itu. Tapi yang kita bahas adalah motor ini. Temanya motor ini adalah elegan. Dan menurut gue ini dapet banget. Kisih-kisih warna hitamnya ini dicet menggunakan warna gunmetal daft. Sehingga motornya ini kelihatan lebih elegan. Dan ship-ship bagian sininya juga dikasih gunmetal. Jadi motor ini tuh lebih kelihatan mewah dan mempesona. Apalagi di bagian depannya ini ada cover sedikit kayak gini. Warna hitam yang awalnya warna hitam gitu. Dirubah menjadi gunmetal juga. Sehingga motor ini kelihatan lebih soft banget dipandang. Terus yang lebih asiknya lagi, warna velgnya juga dibantai nih. Pakai warna gunmetal. So, motor ini tuh black gunmetal gini. Bener-bener adem banget buat dilihat. Kalau kalian ada di daerah Tangerang Selatan, misalkan lagi ketemu motor ini, waktu ke K20 motor ini masih di sini. Kalian bisa lihat secara langsung. Pasti kalian bilang motor ini tuh enak banget dipandang. Warnanya clean. Cleamy sebagian velgnya. Dan parts-parts yang bodi kasarnya warnanya gunmetal. Terus sampingnya ada warna hitam, metallic kayak gini. Bener-bener... Alias enak banget dilihat teman-teman. Dan untuk repaint keseluruhan, untuk masalah velg, terus parts-parts bodi kasar, dan segala macem. Dan jadi kayak gini, itu kurang lebih menghabiskan biaya segini. Dengan biaya segitu, motor bisa kelihatan kayak gini sih. Ini jajan yang paling oke menurut gue. Daripada kita jajan yang aneh-aneh, contohnya beli kaliper Brembo, atau apa segala macem, gak ngerubah penampilan terasa signifikan. Paling kalian cuma menang gengsi aja. Tapi kalau kayak begini kan, wow sih bagi gue. Oke, oke. Sekarang kita lanjut lagi ya. Ngebahas parts pendukung di motor ini, yang sebenarnya motor ini tuh tujuannya untuk touring. Ya untuk harian juga sih. Nah, apa aja tuh bang disitu? Ya, yang pertama kita bahas masalah frame slidernya dulu. Ya, ini adalah part yang penting banget di sebuah motor, apalagi motor naked kayak gini. Karena disininya gak ada fairingnya, jadi amit-amit kalau jatuh, itu bisa langsung kena bagian yang vital di motor ini. Mungkin dari siku tanki atau apapun itu. Jadi bahaya banget. Gak sampai itu aja, dia juga dilindungi oleh cover engine. Karena gue sering menceritakan pengalaman gue, sorry, pengalaman temen gue, yang sangat buruk banget ketika touring, dia jatuh, terus ngerusak bug mesinnya, sehingga bocor oli, dan akhirnya dia harus terpaksa pulang. Nah, ini penting banget. Maka dari itu, owner motor ini langsung pasang juga dari WR3, pelindung, apa namanya, cup, kopling ataupun mesin ini. Bagi gue, ini penting banget untuk motor touring, teman-teman. Jadi, kalau kalian belum ada budget atau apapun untuk modifikasi yang lain, utamakan yang itu dulu deh. Soalnya, kita gak bisa prediksi setiap meter, setiap detik, setiap menit perjalanan kita, teman-teman. Jadi, alangkah baiknya utamakan perlindungannya dulu. Dan untuk frame slider dan covernya ini, harganya segini. Nah, itu dari WR3, teman-teman. Oke, masih seputar parts pendukung, atau perintilan gemes yang ada di motor ini. Nah, karena ini speknya untuk touring, holder HP dia juga pasang juga, samaan kayak punya gue. Dan ini oke banget, harganya kurang lebih segini sama mereknya. Terus, agak begesen mundur. Nah, ini mempermudah banget buat kita kalau touring, yaitu full cap dari WR3. Tapi, ini balik lagi ke selera ya. Jadi, ada yang teman-teman yang bilang, ah, kalau itu nanti dibuka orang di mana-mana, terus dimasukin kodok, selesai bang. Ya, iya sih, emang ngerinya begitu. Makanya jadi orang yang baik, biar gak disengin orang. Kalau kalian kayak si Mimin, orang yang dibenci sama masyarakat, ya orang tuh semuanya benci kalian, teman-teman. Nah, jadi, jadilah orang yang baik. Bukan menurut kalian, tapi menurut lingkungan kalian. Berbuat baik aja pesusahnya si Mimin. Iya, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Dan untuk full cap ini, harganya segini. Bang, kalau menurut abang, pakai full cap itu penting gak sih? Apa gaya-gayaan doang? Ah, enggak banget teman-teman. Bagi gue penting banget. Karena apa? Karena kalau kita itu lagi touring, kadang kita itu suka ribet sendiri sama apa yang kita bawa. contoh kalau gue touring, bawa bag, terus bawa tas yang di depan, waist bag, terus kita pakai sarung tangan. Ya, emang sebenarnya mudah sih buat nyabut kunci, pindahin ke sini. Tapi kalau kita ngisinya shell, yang harus turun dan segala macem, gue udah terbiasa banget pakai yang ini, teman-teman. Atau pakai full cap yang kayak gini. Jadi tinggal puter aja, kita pegang, diisi, tutup lagi, dan kunci itu tetap di tempatnya. Itu sih, tapi balik lagi ke selera kalian ya. Kalau menurut kalian enggak perlu, juga enggak apa-apa. Ini sih selera aja. Kalau gue, di semua motor gue, pasti gue ganti full cap yang kayak begini. Oke, masih seputar perintilan gemes, yoi. Sekarang kita lanjut ngebahas masalah sainnya. Sain di motor ini diganti yang menggunakan LED, karena lebih tipis dan lebih asik dilihatnya, dan lebih mempesona kalau keadaan gelap, dan keadaan lagi ada kabut-kabut gitu. Ini lebih enak karena warnanya lebih tajam. Sain depan belakang ini menghabiskan biaya segini. Terus, beliau juga melakukan editing dari sisi plat nomor, supaya plat nomornya ini enggak berbaut-baut, teman-teman. Jadi kelihatannya rapih dan elegan. Karena beliau mempertahankan sparkboard originalnya, supaya hancrotan tumbuhan-tumbuhan, apa air-air kotor gitu, enggak bisa kena dia atau tasnya, jadi dia pertahankan ini. Ini bener-bener yang bener ya, teman-teman. Turing yang bener nih, begini. Jadi enggak usah kayak gue, pakai tilt-td apalah, giraan tas gue isinya apaan tawur ya. Kotoran-kotoran, gue marah-marah. Ya ini yang bener. Jadi ini aman, teman-teman. Nah, untuk plat nomornya itu, editing kayak gini, harganya begini. Balik lagi, di area kalian pasti beda-beda. Jadi, tolong dibengerti. Terus, apalagi? Nah, sekarang kita di poin yang terakhir. Ini adalah parts yang fenomenal, dan lagi hits banget di kalangan Tangerang Selatan, teman-teman. Alias di Bintaro dan sekitar. Ini adalah the power of X-House. Oh, iya apaan sih? Biasa aja lah. Maaf ya, biasa aja. Ini adalah salah satu kenalpot yang lagi digandrungi banget oleh kalangan muda di sekitar sini, teman-teman. Dimana kenalpot ini memiliki suara yang lembut, suara yang pas banget. Dan sudah disurvei oleh Reox TV sendiri. Surveinya itu adalah ke tetangga-tetangga, ke ibu-ibu pengajian, ke tongkrongan, ke sekolahan, yang udah masuk ya. Terus, ke beberapa tempat keramaian. Jadi, kita nanya nih. Bang, berisik nggak bang? Aman, bos? Bang, berisik nggak bang? Oh, aman, coy. Bu, berisik nggak bu ini, bu? Oh, enggak. Ini mah bagus suaranya. Nah, alhamdulillah terbukti dan powernya pun terjaga. Kenalpot ini dari K20 Racing Performance. dibuat, di-setup Underby Lily motor ini dan hidernya juga dari K20 kalau nggak salah. Untuk harganya itu total segini. Dan suaranya kayak gini. Nah, suara anti ibu-ibu dan tongkrongan ini Alhamdulillah, teman-teman. Bener-bener terbukti nyata. Sampai K20 Speed Shop-nya sendiri ini lagi stop produksi dulu, teman-teman. Karena Alhamdulillah banyak yang pesen. Terbukti banget. Kenalpot ini, Alhamdulillah banget. Yang jelasnya anti tetangga dan anti ibu-ibu. Pasti dimengerti. Kecuali, kecuali nih ya, teman-teman digeber sampai limit. Itu tetangga bukan cuma marah, teman-teman. Enggak. Bukan cuma marah lapor RT. Enggak. Melebih itu, teman-teman. Mungkin dia bisa datang ke rumah Pak RT. Pak RT, tetangga saya nyalain motor. Iya, kenapa? Yuk ke sana, yuk. Digrebek rumah kalian dibakar. Nah, jadi tetap bagaimana kalian menghormati tangga kalian juga. Kalau cuma manasin doang, aman lah. Pindah. Pasti kalian akan dimarahin atau diselekin, teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gitu cerita dari kenalpot motor ini. Dan total modifikasi motor ini, estimasi kurang lebihnya yang menghabiskan biaya segini. Lumayan banget ya, kan? Oke, teman-teman. Triak TV, mungkin itu aja cerita hari ini buat nemenin kalian. Jangan lupa subrek ya, teman-teman. Dan channel Renderasetyo juga disubrek lah. Dikit-dikit lah. Ya kan, dibantuin lah. Jangan cuma Rios TV aja. Disubrek sama di-like lah. Kalau komen, silahkan komen apa aja. Bang, jelek lu. Apa kayak? Wow, mimin gitu amat ya, bang? Ya terserah lah, kurang lebih kayak gitu. Oke, teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Kalau kalian mau request apa-apa, silahkan di kolom komentar. Dadah! woman pozornos. Tepasu. Tepasu. Tepasru. 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 Terima kasih.